bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim allahumma sholih ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman apa kabar semua mudah mudahan teman teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin alhamdulillah di video kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari teman kita oke so disini datangnya dari mbak Rini Anggraini assalamualaikum terus tip agar betah buat pemula gimana biar kita betah saya lagi daftar mau ke kerja ke singapur cuma belum direstuin suami so disini ya buat mbak Rini yang punya planning mau bekerja ke singapur ya tips agar betah buat mbaknya yang pertama itu mbak ya gunakan ilmu dablek dablek itu gimana mbak maksudnya majikan nanti saat ngomel-ngomel saat majikan itu komplain-komplain kayak gitu udah mbak gak usah dimasukin kesini masukin aja kesini dikeluarkan dari sini memang gak mudah bener sekali memang rasanya sakit bener sekali tapi mbaknya harus ingat dengan tujuan awal bahwasannya mbak kerja ke singapur ini kepengen apa coba kepengen merubah nasib kan ya jadi harus gunakan ilmu dablek oke yang kedua ya mbaknya harus belajar benar-benar menguasai sifat dari sang majikan oke yang kalau baru pertama sih mbaknya mungkin belum tahu majikanku tuh sifatnya seperti apa nanti secara perlahan insya Allah mbak bisa yang namanya ngerti lah ya oh sifat majikanku ternyata seperti ini nah kalau mbak sudah tahu nanti mbak pasti akan menjadi lebih nyaman ataupun merasa betah tinggal di rumah majikan oke yang ketiga mbak itu harus pinter yang namanya mengambil hati majikan gimana caranya mbak ya saya kasih tahu disini mbaknya kan masih awal masih pemula ya mbaknya tuh harus benar-benar yang namanya rajin dalam bekerja mbak ya inisiatif oke ya teman-teman karena apa buat pemula biasanya ya kalau masih awal masih baru tuh teman-teman majikan itu bakalan sering-sering di rumah kayak gitu karena apa mau ngecek ya meskipun ya rumah majikan itu ada CCTV-nya kayak gitu pasti majikan sering-sering di rumah ini apa yang dikerjakan oleh pembantu saya ya apakah dia itu tahu dalam bekerja apa tidak kadangkan majikan gak mau yang namanya nyuruh-nyuruh loh teman-teman ya dicek aja itu cuma dites aja apakah ini pembantu saya tahu gak dalam pekerja ya makanya kita harus cari-cari pekerjaan kayak gitu teman-teman sekiranya tempat-tempat mana yang berdebu sekiranya tempat-tempat mana yang sekiranya kotor lah ya teman-teman harus kita bersihkan kalau bisa waktunya sebelum jam istirahat kita jangan ambil istirahat kalau waktunya sudah jam istirahat barulah kita ambil istirahat kayak gitu teman-teman ya jangan sampai ya nanti misalkan majikan kalian di rumah terus kalian itu main hp di saat jam kerja kayak gitu kalau menurut saya mah lebih baik jangan dilakukan karena apa bisa juga nanti sang majikan akan menilai oh kalau saya di rumah aja dia main hp apalagi kalau saya gak di rumah kayak gitu teman-teman jadi kita harus punya yang namanya inisiatif ya kita cari-cari lah yang namanya kesibukan ya kayak gitu kecuali kalau majikan kita berada di luar negeri atau mungkin keluar lah kayak gitu ibaratnya kita kan ibaratnya mau cek-cek hp misalkan ada sms dari keluarga atau teman yang sekiranya penting ya kita harus cepat-cepat oke jadi disini ya buat teman-teman misalkan kalian nanti ya sudah berada di rumah majikan dan kalian itu merasa kebingungan dengan pekerjaan ataupun dengan cara-cara memasaknya itu bagaimana kalian bisa tanya sama mem atau sir ya kayak gitu siapapun yang ada di rumah misalkan mem kalian sibuk ya dengan pekerjaan yang di kantor oke kalian bisa tanya sama sir ya seperti itu pokoknya gampang banget teman-teman asal kalian itu mau ngomong asal kalian itu mau tanya ya insyaallah semuanya akan berjalan lancar sebenarnya ya teman-teman kalau kita benar-benar ada niat sudah madep sudah mantep pokoknya kita itu benar-benar niatnya sudah sudah niat bulat kayak gitu ya pasti kita bakalan betah kok ya apalagi misalkan kalian itu ingat bahwasannya di Indonesia loh cari uang itu susahnya minta ampun kayak gitu terus kebutuhan juga deres kayak gitu ya dari situ kalian pasti kok bakalan betah bakalan gak mundur sebelum kalian itu benar-benar membawa hasil kayak gitu ya tapi kalau misalkan kalian itu kerja ke Singapura nih niatnya itu benar-benar masih diragukan ya atau mungkin masih ragu-ragu kayak gitu ya pasti akan meleset lah mbak ya hasilnya gak akan bisa maksimal kayak gitu ya kalau menurut saya pribadi mah kerja dimana aja sama gak di Indonesia gak di luar negeri sama semuanya itu terserah pada kita ya apakah kita itu benar-benar punya niat yang bulat apa tidak ya kalau kita itu benar-benar niat bulat insyaallah kita bisa sukses ya jadi disini buat mbaknya ya buat mbak Ririn harus minta restu dari suami kalau bisa kerja ke luar negeri jangan sampai meninggalkan masalah dengan keluarga ya mbak ya karena apa disini mbaknya kan sudah ber rumah tangga ibaratkan Rido dari suami itu benar-benar suatu anugerah untuk kita ya sama halnya seperti saya disini saya juga sudah berkeluarga jadi misalkan kalau suami saya ngasih Rido ya insyaallah nanti hasilnya akan menjadi sebuah berkah dan barokah buat keluarga yang ada di Indonesia seperti itu memang mbak nanti misalkan mbaknya itu mau berangkat kerja ke luar negeri ini ya misalkan mau masuk proses ke PT itu memang rasanya berat banget ninggalin anak ninggalin suami tapi mau gimana lagi kalau misalkan mbak niatnya sudah benar-benar bulat kayak gitu mbak bakalan tetap melangkah ya meskipun itu mbak akan nangis nantinya meskipun itu mbak akan merasa sakit hati karena harus berpisah dengan keluarga tercinta ya itu sama sama seperti saya saya juga seperti itu waktu saya mau berangkat ke PT ya itu nangis tapi gak apa-apa karena ini semua saya lakukan demi keluarga saya saya lakukan demi masa depan anak saya saya seperti itu jadi siap gak siap harus melangkahkan kaki dan harus bismillah kayak gitu meskipun menangis teman-teman benar-benar nangis tapi nanti misalkan mbaknya sudah sampai berada di PT dan bisa berkumpul dengan teman-teman yang lainnya saling sharing insyaallah mbaknya akan merasa lebih lega ya meskipun ini rasa sakit meninggalkan anak itu pasti masih ada ya meskipun nanti mbaknya sudah berada di Singapura pasti ya yang namanya rasa rindu rasa kangen dengan keluarga itu pasti ya tapi disini saya selalu ngasih saran buat teman-teman semuanya ya kalian nanti saat interview tanyakan HP ya mbak ya ini HP penting banget harus ditanyakan sama majikan ya kapan saya bisa menggunakan HP karena saya punya anak saya punya suami punya keluarga yang ada di Indonesia butuh komunikasi dengan keluarga yang ada di Indonesia itu penting banget ya mbak ya oke yang kedua soal gaji harus ditanyakan ya mbak ya karena disini kadang ada juga majikan yang lupa atau mungkin karena mungkin majikan gak mau ngasih katanya kamu masih baru nanti takutnya ini itulah ini itulah ya itu mah gak kalau menurut saya buat apa sih ditahan-tahan itu kan hak kita ya teman-teman jadi harus diminta oke terus yang ketiga tentang libur harus kalian tanyakan ya disini penting banget buat kalian yang bekerja ke Singapura harus dapat liburan ya kalau kita misalkan kerja terus tanpa ada libur ibaratnya seperti robot mbak ya kita butuh yang namanya refreshing kita butuh kumpul dengan teman-teman yang lain ya kayak gitu oke semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat ya disini buat mbak Ririn Anggre ini semangat untuk menggapai impian ya mbak ya harus minta restu dari orang tua dan gak lupa juga disini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya semoga diberikan kemudahan kelanjaran ya semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik semoga kalian merasa betah nyaman di rumah majikan bisa finish kontrak dan bisa kembali ke tanah air dengan membawa kesuksesan amin dan saya akhiri sampai disini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye bye selamat menikmati terima kasih